Intro Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Selasta tanggal 30 Juli 2024 Sebelum kita melaksanakan tugas dan pekerjaan kita hari ini Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa Bapak yang baik, terima kasih untuk hari baru, hari karuniamu Yang Tuhan kembali karuniakan kepada kami Sehingga kami boleh bangun dan kembali dengan penuh kekuatan yang baru daripada Tuhan Sebelum kami melakukan kegiatan kami hari ini Tuhan Kami hendak mendengarkan firman Tuhan Namun sebelum kami membaca dan merumumkan firman-Mu Biarlah kiranya Tuhan menolong, memberkati kami Sehingga firman-Mu yang kami akan dengarkan Tuhan Dapat kami baca dan dapat kami renungkan dengan baik setulit kehendak Tuhan Terima kasih Tuhan Di doa kami dalam nama Yesus kami datang kepada Bapak Ibu Haleluya, amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma Pasal 15 ayat 22 sampai 33 Bunyi firman Tuhan demikian harapan Paulus untuk datang ke Roma Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini Dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol Aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu Sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana Setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem Untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan Untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang miskin Di antara orang-orang kudus di Yerusalem Keputusan itu memang telah mereka ambil Tetapi itu adalah kewajiban mereka Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bahagian dalam harta rohani orang Yahudi Maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi Dengan harta duniawi mereka Apabila aku sudah menunaikan tugas itu Dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu Kepada mereka aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu Aku akan melakukannya dengan penberkat Kristus Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh Aku menasehatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku Dalam doa kepada Allah untuk aku Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Judea Dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus disana Agar aku yang dengan sukacita datang padamu oleh kehendak Allah Beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu Alas sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian Amin firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Kita sudah mendengar firman Tuhan Dari Roma 15 ayat 22 sampai ayat yang ke 33 Dan diberikan satu tema Menikmati perjumpaan dalam Kristus Menikmati perjumpaan dalam Kristus Banyak yang mengatakan bahwa pertemuan dengan tiap orang harus efektif Tidak sedikit orang merasa dirugikan untuk berbicara Apalagi berkumpul dengan orang yang dianggapnya tidak memberikan konstribusi Dalam hal ini tidak ada peningkatan iman Tindakan ini sering juga terjadi secara khusus di dalam kehidupan orang percaya atau orang Kristen Ada pula yang mengatakan bahwa lebih baik bertemu dengan teman seiman Daripada membuang waktu bertemu dengan orang yang abai pada firman Mungkin saja ini salah satu bentuk kemalasan spiritual Yang mengurung kita dalam persekutuan yang nyaman Dalam perjalanannya Paul sangat ingin berjumpa dengan umat Tuhan di Roma Namun ia hanya bisa singgah dan menikmati pertemuan dengan orang di sana pada saat jemaat mengantarnya ke sepanjang Ia juga sangat menekankan bahwa ketika mereka bertemu Ia akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus Itu jelas dalam ayat 29 Paulus juga meminta untuk tetap didoakan di dalam pelayanannya untuk Yerusalem Ia memperlihatkan bahwa pertemuan mereka sebenarnya adalah wujud perjumpaan dalam Kristus Baik dengan orang-orang yang jarang terlihat Bahkan tidak pernah sama sekali terlibat dalam pelayanan Mestinya terjalin perjumpaan di dalam Tuhan Meskipun waktu pertemuan kita dengan orang lain begitu singkat Tetapi jika itu memperlihatkan kehadiran Kristus Maka nikmatilah itu Seperti Paulus dan jemaat yang ada di Roma Maka dari itu jika kita menghindari pertemuan karena merasa tidak ada Kristus di dalamnya Jadikanlah pertemuan itu sebagai perjumpaan dengan Kristus Sehingga Bapak Ibu Kekasih Tuhan Pertemuan itu dapat membawa makna Baik bagi diri kita maupun bagi orang yang berjumpa dengan kita Amin firman Tuhan Mari kita kembali berdoa Kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih untuk waktu yang singkat namun indah Yang Tuhan kembali berikan kepada kami Di dalam kami mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Biarlah ya Tuhan firmanmu yang sudah boleh kami baca Kami renungkan bersama hari ini Boleh kami tanamkan dalam kehidupan kami Kami boleh praktekkan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami Ya Tuhan berkatilah kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini Apapun kegiatan atau pekerjaan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini Marilah Tuhan topang berkati sertai kami Sehingga semuanya Tuhan boleh kami lakukan dengan baik Oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan Kami juga berdoa kepada mu ya Tuhan Buat semua anggota Jumaat Tuhan Dimanapun mereka berada Tuhan selalu menolong Memberkati kami semua Sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini Boleh dilakukan dengan baik Untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu Kami berdoa juga Tuhan Buat semua anggota Jumaat Tuhan Yang ada di dalam kelemahan tubuh Baik yang dirawat di rumah Maupun yang dirawat di rumah sakit Dalam tangan kuasa Tuhan Kami serahkan kehidupan mereka Hadirlah di sana Tuhan Secara pribadi dalam hidup mereka Menjama, memulihkan mereka Sehingga mereka semua Tuhan Dapat kembali memperoleh kekuatan yang baru Kesembuhan yang total Yang asalnya daripada Tuhan Kami juga berdoa Tuhan Buat saudara-saudara kami Yang ada di dalam pergumulan Marilah Tuhan engkau selalu hadir Memberikan kekuatan kepada mereka Sehingga mereka dalam menghadapi Berbagai pergumulan hidup Mereka akan tetap kuat Senantiasa mengandalkan Tuhan Bahwa Tuhan kami Yesus Kristus Mampu dan sanggup untuk melepaskan kami Atau membebaskan kami Dari setiap pergumulan hidup kami Kami berdoa Tuhan Buat orang-orang kuah kami Yang telah lanjut usia Yang mungkin mereka tidak bisa lagi Tuhan Untuk beraktifitas Atau mengikuti setiap ibadah Tuhan kami berdoa kepadamu pagi hari ini Tuhan memberkati mereka semua Memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Allah Terlebih Tuhan sukacita tersendiri daripada Allah Sehingga mereka boleh dengan penuh sukacita Menjalani kehidupan mereka Bersama dengan anak-anak cucu Yang Tuhan telah karuniakan kepada mereka Berdoa Tuhan buat jemaatmu Yang mungkin sedang mengupayakan suatu pekerjaan Tuhan buka jalan yang terbaik Bagi setiap jemaat Tuhan Yang sedang mencari pekerjaan Biarlah ia Bapak oleh karena kasih dan perkenaanmu Mereka pun boleh mendapatkan pekerjaan Sesuai dan seturut dengan talenta karunia Yang Tuhan sudah boleh anugerahkan Dalam kehidupan mereka Anak-anak kami Tuhan berkati Dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka semuanya Baik yang tinggal bersama dengan kami di kota Tarakan Atau dimana saja mereka berada Tuhan berkati mereka Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Inilah doa kami Dengarkanlah kami Bapak Ampuni kami Dalam nama Yesus Kami datang berdoa kepada Bapak disuruh Haleluya Amin Ya Bapak Ibu kekasih Tuhan Demikianlah Renungan harian kita Pada hari ini Selamat beraktifitas Tuhan selalu memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Tuhan